Jakarta, Kompas.com, warga RT 004, RW 008, Jalan Kayu Manis IX, Matraman, Jakarta Timur merasa waz-waz rumah mereka akan ambruk terdampak proses galian saluran air. Sebelumnya dua rumah ambruk di kawasan itu, yaitu rumah milik Joko Suseno Denlia. Dua rumah itu diduga ambruk karena terdampak proyek galian saluran air. Novi, 47, salah satu warga mengatakan, ia khawatir sebab teras rumahnya saat ini sudah tak stabil. Salah satu tiang penyangganya sudah mulai goyang sejak ada pengerjaan proyek tersebut. Baka juga, pemilik rumah yang ambruk di Matraman berharap di jenguk anias yang mengatakan, galian saluran air terlalu berdekatan dengan tiang fondasi rumahnya, ia jelas takutlah, ini lihat nih sudah mulai goyang-goyang. Kata Novi Sembari menunjuk salah satu tembok di bagian teras rumah, Sabtu 1412-2019. Novi melanjutkan, bila terjadi sesuatu pada huniannya itu ia akan menuntut ganti rugi pada kontraktor dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membangun proyek galian itu, ia minta ganti rugilah, masa proyek kok nyusahin warga, ujarnya. Warga lainnya, Rini Yustia Komat 39, juga merasa khawatir karena tiang listrik di depan rumahnya terancam amruk. Tiang listrik itu berada persis di jalur galian. Akibatnya proyek itu tiang listrik itu tak lagi kokoh, tiang listriknya juga bahaya banget. Tadinya itu lurus sekarang sudah agak miring. Kalau roboh kena rumah warga bahaya itu kabel-kabelnya itu ada arus tegangan tinggi semua, ucap Rini. Ia berharap kontraktor maupun pemkot dan pemprov DKI Jakarta bisa lebih peduli dengan kondisi dan keselamatan warga dibandingkan pengerjaan galian.